Intro Isti Gosa Jelang Malam Tahun Baru Pas sesuai aturan, APK diturunkan Watu Irang, wisata favorit warga Kompas Pekawangan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari Pekawangan maupun sekitarnya Selain tiga serotan tadi, berita tentang pernikahan dengan mahar sandal cepit yang viral di media sosial akan mengisi Kompas Pekawangan hari ini Saya Nisa Asayuta, ini adalah Kompas Pekawangan Selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya Ada nuansa berbeda pada perayaan penyambutan tahun baru 2019 di kajian Pekawangan Tak ada ngembang api warna-warni, tak ada suara putasan Namun hanya gemah doa dari ribuan warga yang hadir dalam acara Isti Gosa atau Doa Bersama Hal ini dilakukan sebagai bantuk duka mendalam atas bencana yang terjadi di tanah air Lantunan tembang-tembang islami didendangkan di atas panggung oleh grup gambus dalam rangka mengisi pergantian tahun di Jalan Modor Jokajen, Kabupaten Pekawangan Walaupun hujan melanda dari pembuka acara, namun beberapa pengunjung tetap bertahan dan menikmati latunan musik islami Beberapa berteduh dari guyuran hujan, menggunakan plastik, ataupun payung namun ada pula pengunjung yang memilih mencari tempat di bawah pohon Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Pemkap Pekalongan menyebut tahun baru 2019 dengan Doa Bersama, Istihosa, dan Tausia Hal ini dikarenakan untuk menghormati para korban bencana terutama yang berada di Banten dan Lampung yang terkena tsunami Acara juga diisi dengan launching aplikasi Smart Regency yaitu aplikasi di Android yang menyediakan berbagai macam informasi tentang Kabupaten Pekalongan Acara pergantian tahun ini diisi dengan sambutan Bupati Pekalongan Asip Kolbihi yang berharap di tahun baru ini masyarakat lebih sejahtera serta hidup lebih baik dan menjaga persatuan dan kesatuan pasalnya tahun ini merupakan tahun politik Setelah pukul 24 tempat masuk 1 Januari 2019 sebagai tanda memasuki tahun baru Bupati dan Ulama Sata Forkopimda membunyikan kentongan dan kebang api Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Baik saudara menghindari pesta minuman keras dan ledakan petasan di malam tahun baru ratusan petasan dan botol miras disita jajaran kepolisian di Tegal Barang-barang terorang ini sudah diposan oleh calon pembelinya namun keburu diketahui oleh polisi dan disita Inilah barang bukti minuman keras dan petasan hasil sitaan operasi cipta kondisi yang digelar Satres Krim Polres Tegal Kota Minuman keras disita dari sejumlah tempat penjualan miras yang ada di empat kecamatan kota Tegal sedangkan petasan disita di rumah tempat penjual petasan di wilayah Kelurahan Kemandungan Tegal Minuman keras berbagai merek dan ribuan butir petasan ini sudah dipesan oleh pembelinya untuk merayakan malam pergantian tahun Beruntung polisi lebih dulu melakukan penyitaan usai mendapat informasi dari warga Selain menyita miras dan petasan polisi juga mengamankan penjualnya untuk dimintai keterangan Miras ini sebetulnya ada beberapa yang berizin Maksudnya boleh tetapi izinnya habis atau tidak memiliki surat izin Sehingga semuanya kita tarik untuk kita tegakkan dulu Yang tidak punya izin tidak boleh Kemudian sebelumnya kita sudah lakukan dan sudah dimusnahkan Ada dengan mu'i, dengan musur musbidah Polisi secara tegas melarang warga merayakan tahun baru dengan membunyikan petasan karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain Jajaran Polres Tegal Kota akan mengintensifkan razia cipta kondisi menjelang malam pergantian tahun untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat Yuli Haryanto, Kompas TV, Tegal Paling sedikit sudah ada 13 orang warga negara asing atau WNA yang dideportasi ke negaranya masing-masing oleh kantor imigrasi kelas 2 Pemalang Selain itu kepada yang melakukan pelanggaran juga telah dilakukan proses hukum Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pemalang melakukan rilis akhir tahun capaian pihaknya di tahun 2018 Di antaranya ialah kantor imigrasi Pemalang menolak pembuatan dokumen keimigrasian seperti paspor sebanyak 63 orang Sementara kantor imigrasi Pemalang telah menertibkan paspor untuk yang 48 halaman sebanyak 36.577 buku Sementara yang 24 halaman sebanyak 91 buku Tidak hanya itu, petugas juga melakukan penindakan pelanggaran keimigrasian di tahun 2018 untuk overstay atau penyelagunaan izin tinggal sebanyak 25 kasus Sementara untuk kasus deportasi sebanyak 13 orang di tahun 2018 Petugas mengaku banyaknya kasus pelanggaran keimigrasian merupakan kerjasama antar masyarakat dan pihak imigrasi yang bertindak cepat ketika menemukan pelanggaran Tidak hanya itu, di setiap kabupaten kota di wilayah Karsidenan Pekalongan sudah terbentuk lembaga yang secara khusus mengawasi keberadaan orang asing Hal ini sangat membantu para petugas untuk mengawasi keberadaan orang asing yang ada di Karsidenan Pekalongan Untuk warga negara Cina penyelagunaan izin tinggal itu pasal 75 yang mana tidak melaporkan perpindahan alamat untuk kegiatan keberadaannya Yang kedua juga sama, itu di pasal 116 ya Yaitu tidak melaporkan tentang perpindahan alamatnya Masing-masing sudah dijatuhi hukuman Untuk warga negara Pakistan itu adalah pasal 123 Yaitu memberikan keterang tidak benar untuk mendapatkan izin tinggal Di tahun 2019, berbagai terobosan baru akan dilakukan oleh kantor imigrasi Pemalang Di antaranya ialah pembuatan paspor online yang aplikasinya bisa didownload di Playstore maupun Appstore Selain itu di kebupaten Brebes nantinya akan dibuat unit kerja kantor keimigrasian Sehingga nantinya warga yang akan mengurusi dokumen keimigrasian tidak jauh-jauh ke Pemalang Arhimawan, Kompas TV, Pemalang Baik saudara, untuk anda yang berada di pengalaman dan sekitarnya kini kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya Tak sesuai aturan, ratusan APK dicopot Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton!